bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau bikin keol tapi bukan keol ini keol 5 cm standar nah ini kita bikin keol super mini yang super mini buat cari kocelan di paret-paret josh ini kita buat ya pertama-tama kita siapin kayunya dulu ini ukuran 2,5 kelihatan ya emalnya juga 2,5 tingginya 1,5 cm emalnya 1,5 cm tingginya lebarnya 1 cm ini ini eksennya sangat bagus kita garis emalnya kayak gini ya kita garis emalnya kayak gini ya nah ikutin sesuai mal di mal depannya kayak gini lanjut kita serut tipis-tipis di bagian atasnya dulu sorry ini kameranya goyang-goyang anak senggol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ukuran selamat menikmati selamat menikmati untuk mulut bagian depan kita amplas pakai pipa ukuran satu setengah in ini juga bisa pipa ini bisa buat bikin jauhs mulut jauhs mini 2,7 cm selamat menikmati 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 kita buletin bagian bodi biar agak kelihatan enak dilihat selamat menikmati lanjut kita amplas tipis-tipis saja bagian bodi menggunakan amplas 240 pertama-tama ya di depannya dulu ini utama ini soalnya actionnya ada di depan ini biar dia geolnya agak rapet selamat menikmati 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 ini ya pasang kawat nanti kita rakit kalau keburu nanti kita tes kalau nggak keburu ya besok kita tes ulap kita lubangi menggunakan matapur ukuran 1,5 mili usahakan lurus di atas untuk bagian depan kita paling atas ya jangan full dulu kita separoh-separoh nanti kita bales di bagian belakang kita pasang kawat pakai kawat ukuran 0,8 kalau 0,6 terlalu kecil pakai tang loop ini murah tang loop murah harga 50ribuan di shopee banyak usahakan pemasangan kawatnya yang lurus ya ini di bagian atas kalau bisa lurus center sama bodinya misalnya nanti kalau dia miring dikit dia X nya miring juga dia enggak mau lurus kita tambah bagian lubang yang kita buat tadi biar rapet usahakan yang rapi ya ini sekalanya biar bisa nanti kalau mau dicet itu udah rapi biar rapi ya ini sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya lemnya sedikit aja kalau mau dicet kalau mau dicet kalau mau dicet kalaupun naturalan ya di jadi agak sedikit ditebalin biar awet kayunya udah kayak gini kita bentuk bagian belakang pakai tak kecil dan sampai jumpa di video selanjutnya nah kalau udah terbentuk rapih kayak gini jangan lupa belakang ini dilem sepenuh mungkin biar kalau dia kencang nanti kalau dimakan babon enggak lepas kalau udah penuh kalau udah kira-kira udah penuh lanjut kita langsung rakit ya nanti kita plus dulu bodinya supaya agak halus sedikit selamat menikmati selamat menikmati usahakan pengamplasannya ini serapi mungkin lemnya biar enggak gerinjel-gerinjel enggak nonjol waktu kalau kita mau chat kalau kita nggak chat ya dirapihin juga lah biar agak enak ini udah rapih kayak gini lanjut kita pasang script terapin dulu bagian atas dikit ini ada benjolan dikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut kita pasang script tapi ini jangan semua ya ini nanti dikurangin dikit kita ikat pakai BE biar kuat saya ngikatnya kayak ngikat berat ini BE di snap nah ini udah cukup kuat ini biar praktis nanti kita langsung tarik aja udah jadi nah kita potong ratain dulu kita nah kita buang separoh ini kita kurangin sedikit biar enggak berat nanti yang 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 selamat menikmati kita rapiin bagian secret nya biar keliatan agak cantik kayak gini nih nah gimana nih cantikan nah lanjut kita pasang hubnya kita pakai nomor nanti kita pakai nomor 2x2 ya Nah tuh nanti dia kayak gitu kalau udah dicat cantikan ini hugnya mini banget kita nggak usah pakai safety ya nanti aja kalau udah emang udah jadi baru kita rakit ulang kita rapiin pakai safety hai 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 kita timbang beratnya sekitar 3 gram aja ya misalnya kalau lebih itu bisa mempengaruhi action nya soalnya ini super mini nih nah ini tengahnya udah 3 gram ini nggak apa-apa kurang sedikit juga jangan lebih kalau bisa malah kurang kalau yang enggak punya timbangan nih saya ukurin panjangnya 4 cm ini lebarnya 1 cm nah nanti kalau ditimbang dia pas ukurannya 3 gram plus safety hook selang bakar itu dah 3 gram itu okei nah ini udah siap untuk dites ya mudah-mudahan nanti enggak hujan kita tes nah kayak gini siap untuk inilah apa cari kocolan nanti sore Oke sip lanjut kita mau cacal telur yang tadi ya oke sip ya nih buat eksennya sip banget sempurna banget enggak miring-miring pokoknya jos siap di amiskan hai hai hai